Intro Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari tulisannya Oslon dan Flower yang berjudul Enrich Marital Satisfaction Skill Bagaimana meningkatkan kehidupan pernikahan yang mendongkrak atau menaikkan skala kebahagiaan Nah tulisannya juga sudah dimuat dalam Family Journal Psychology Dan saya akan sampaikan dalam episode kali ini Oslon memerinci banyak hal yang akan menopang kebahagiaan pernikahan Seperti misalnya komunikasi Nah terbuka atau tertutup Ya tertutup gak berantem terbuka bisa berantem Tapi terbuka ini membangun kepercayaan jangka panjang Bagaimana orientasi terhadap konflik Misalnya setiap kali bertengkar itu mencari kamu yang salah Nah apa menyelesaikan masalah Hal-hal seperti ini akan menopang kebahagiaan Tapi yang saya mau bahas kali ini yang lain lagi Nah yang saya mau bahas kali ini adalah peran suami istri bersama-sama di dalam mendidik anak sebagai partner Perlu suami istri membangun kesepakatan Mungkin tidak bisa sehati Tidak bisa sepakat bahkan Tapi maksudnya tidak bisa sama Tapi kita perlu sepakat ya membagi tugas peran yang berbeda Ada pendekatan yang berbeda antara suami istri yang punya latar belakang berbeda Dan cara yang berbeda di dalam mendidik anak Saya dan istri saya memiliki cara mendidik anak yang sangat berbeda Kenapa? Karena saya ini orang sanguin yang cenderung optimis Istri saya pragmatik yang cenderung hati-hati Jadi kalau misalnya mendidik anak aja Waduh Saya malah ngajak jumpa lita naik sepeda ngebut gitu ya Lalu ketika mereka besar menggunakan uang Nah istri tabung Kenapa? Karena sisi hati-hati Nah tapi kami membagi tugas Hal-hal ini kamu yang ngajar Hal ini saya ngajar Belum perbedaan lagi yang lain Saya misalnya orang yang tidak teliti Namanya orang sanguin Foto karakter kuning ya enggak teliti Tapi saya pandai bergaul Saya orangnya cheerful, ceria Nah saya mengajarkan hal-hal yang saya bisa Istri saya mengajarkan hal-hal yang dia kuat di situ Tapi kami enggak saling menyalahkan Nah kebanyakan suami istri Ketika pendekatannya berbeda Karena faktor temperamen dasar Atau faktor latar belakang keluarga Maka menyalahkan Nah tapi harusnya bukan menyalahkan Tapi berbagi tugas Saya ajari anak saya nabung Nah kalau tabungannya sudah banyak Kamu ajari dia dagang menggunakannya Satu mengajari menabung, satu menggunakannya Saling melengkapi Itu menjadi modul ayah, modul ibu Parentingnya lengkap SKSnya lengkap Antara suami dan istri Suami istri sepakat Anak bisa melihat Oh, ayah itu ngajari ini bagus Mama bagus Dua-duanya bagus Saling menyalahkan Anak bingung Yang benar yang mana Anak bingung, berantem Nah pernikahan kan enggak bahagia Apalagi kalau suami istri saling menyalahkan Gimana mau bahagia Karena itu berbagi tugas Antara suami dan istri Akan menopang kebahagiaan Pernikahan dengan luar biasa Saya masih memiliki Perbedaan yang luar biasa lagi Dengan istri saya Saya orang Jawa Istri Tiongwa Saya latar belakang ekonomi miskin Yang biasa berjuang Biasa kerja keras Biasa segala sesuatu dikerjakan sendiri Enggak punya pembantu Enggak punya suster Gitu kan Nah istri saya keluarga menengah Jadi begitu menikah Dia pengen ada suster Saya pikir kenapa Memang dia biasa begitu Saya pikir anak kan mesti Dilajah jari juga Namanya nyapu, ngepel Istri pula Petugas seperti itu Tapi saya tahu Oh kita punya perbedaan Yang harus disari Kesepakatannya Kalau kami sepakat Untuk punya pembantu Sepakat untuk punya suster Tapi kami juga sepakat Walaupun punya pembantu Punya suster Anak diajari bekerja juga Paling tidak merapikan kamarnya sendiri Gitu ya Kalau perlu nyuci Baju pakaian dalamnya sendiri Saya sendiri juga sering nyuci sendiri Padahal saya punya pembantu Nah ini perbedaan-perbedaan yang perlu dicari Kesepakatan Belum soal pulang ke rumah itu Harusnya jam berapa anak laki-anak perempuan Kalau menggunakan uang buat apa Kesepakatan-kesepakatan dibangun Supaya anak tidak bingung dengan moral, etika, aturan Yang dibuat oleh orang tuanya Yang berbahaya Suami bikin peraturan Istri nabrak Istri bikin peraturan Bapaknya bilang gak apa-apa Nah itu Bukan hanya merusak anak Tapi merusak pernikahan Mari kita hidup lebih bijaksana Membangun pernikahan yang lebih bahagia Jangan lupa like, share, dan subscribe